Ini gimana DPR melihatnya? Paling enggak dari awal dulu, kan ini kita belum membahas yang detail, karena memang itu belum ada, belum ada draft-nya. Tapi kalau dari penjelasan, kalau memang itu yang terjadi, yang dikhawatirkan memang benar-benar hal itu, analisisnya sudah ada dari Pak Sayetikbal dan juga Pak Aris tadi. Bagaimana soal minimum ini ketika tarif per jam menggantikan yang disebut upah minimum tadi? Jadi begini, kita ini kan posisi masih merhabar-habar semua. Karena memang draft perancangan undang-undang itu sendiri belum final. Namun tentunya kami pasti bersepakat yang ada dalam ruangan ini sesungguhnya ada antisipasi sebuah kepentingan yang lebih besar, yaitu yang terkait perekonomian nasional dan perekonomian global. Gejolak daripada perekonomian global ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, antara buruh dengan pengusaha dan pemerintah ini saling membutuhkan. Mustahil buruh bisa bekerja atau karyawan bisa kerja kalau tidak ada perusahaan. Perusahaan juga mustahil tidak akan bisa produktif kalau tidak ada pekerja. Namun tentunya dalam sebuah regulasi ini, kami sepakat memang harus ada sebuah definisi-definisi yang jelas terhadap upah minimum per jam. Itu untuk sektor apa saja. Dan kemudian UKM yang selama ini, menurut pengamatan saya, saya sebagai anggota DPR yang sudah keempat kali ini, UKM itu merupakan sebuah bumper perekonomian nasional. Tetapi sampai sekarang, UKM itu belum mendapatkan tempat yang layak sebagai bumper perekonomian nasional. Saya ingat tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita capai. Oleh karena itu, Omnibuslu ini adalah merupakan jubat terobosan baru di mana ini adalah untuk menyiasati atau untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi perundang-undangan yang tumpang tindih dan kemudian sulit untuk dilaksanakan. Dan ini yang menghambat pertumbuhan dan sebagainya dan juga termasuk hak-hak daripada teman-teman. Nah, ini nanti mau dijawab oleh Pak Syedikbal. Silahkan teruskan dulu Pak. Nah, ini yang kita lakukan oleh karena itu DPR itu akan sangat terbuka nanti. Kita akan melakukan diskusi. Harapan kami, pemerintah juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian dari diskusi-diskusi inilah nantinya akan kita rumuskan. Mana yang terbaik dan itu akan kita ambil sebuah kesepakatan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih.